Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini Oke, ada seseorang yang merasa bahwa hubungan kalian ini kok sulit banget gitu ya Hubungan kalian ini kok ribet banget-banyak banget halangan rintangannya Aku lihat disini ya Dia merasa bahwa hubungan ini kok banyak sekali masalahnya, banyak sekali halangannya Saat ini dia sedang mencoba untuk kembali lagi dengan kamu Dia adalah seseorang yang dulu pernah gampang banget tergoda dengan pihak ketiga Jadi dia ini selalu menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian Sehingga hubungan kalian jadinya the party, relationship ya Nah, dia ini datang lagi Ingin membicarakan Tentang apa yang sebenarnya selama ini terjadi Dia ingin cerita semuanya Dia ingin mengungkapin semuanya Kesalahan-kesalahan dia Atau apa yang sebenarnya terjadi Ya, semua Semua-semua akan dia bongkar Karena selama ini kalau aku lihat mungkin banyak sekali Dia ini menutup-nutupi rahasia dari kamu ya Sehingga aku lihat disini dia ingin bertemu dengan kamu Tapi untuk saat ini lagi prepare dulu ya Lagi mempersiapkan segalanya Nyiapin mental dia Nyiapin Apa Kalimat pertama yang bakalan dia bahas dengan kamu Kayak gitu ya Itu sedang dia preparekan Sedang dia Apa namanya Siapkan Ya, aku lihat disini dia sebenarnya banyak-banyak Apa namanya Option Banyak pilihan ya Dia itu sebenarnya banyak pilihan Ya, mungkin memang circle dia Banyak lawan jenis ya Di circle dia mungkin Kalau dia wanita ya banyak laki-laki Di sekeliling dia Atau kalau dia perempuan ya Sebaliknya di sekeliling dia banyak laki-laki Sehingga dia merasa banyak pilihan Terus itu mungkin lawan jenis itu Banyak yang tertarik sama dia Gitu ya Mungkin dia memang orangnya humble Atau orangnya gampang Menarik perhatian orang Sehingga Itu Apa ya Dia merasa banyak sekali pilihan di luar sana Aku lihat disini Dia sebenarnya ingin sekali menghubungi kamu Ya, jadi kalau misalkan Disini aku lihat Dia itu ingin sebenarnya ya Mengucapkan I love you Sama kamu Ingin mengatakan bahwa Aku kangen Atau apa Jadi sebenarnya dia itu sering banget Ya Kayak Udah megang handphone Tinggal ketik Nama Apa ketik Nomor handphone mu Atau cari namamu di handphone dia Dan pengen dia telepon Atau misalkan Tapi dia itu lagi ya Dia recheck lagi Dia matiin lagi Terus kalau misalnya Mau chat gitu ya Dia udah ngetik gitu Habis itu dia hapus lagi Kayak gitu loh Ya, jadi Sebenarnya dia ini pengen banget Ya, pengen banget Menghubungi kamu Dan Mengatakan bahwa Ya, aku rindu Aku kangen Aku cinta Seperti itu Bahkan Aku lihat disini Karena dia kayak Gak berani gitu ya Untuk Telepon kamu Atau Ngirim chat itu Ya, jadi Cuman misalnya Stalking aja Yaudah stalking Stalking media sosial kamu Ya, pengen tau tentang Apa yang saat ini Kamu pikirkan Apa yang saat ini Kamu lakukan Ya Dia pengen tau aja Tentang kamu Karena Dari situ aja Dia udah ngerasa seneng Ya, udah ngerasa seneng Udah bisa Apa ya Sedikit Me Apa itu Bukan membalas loh Apa sih Memenuhi Ya Memenuhi rasa kangen Rindu Penasaran dia terhadap kamu Dan sejujurnya pun Dia tau Sebenernya Kamu pun Sebenernya masih sayang Sama dia Kayak gitu ya Kenapa Karena selama ini Kalau misalkan Kalian lagi ngobrol Atau lagi bersama Gitu ya Kamu juga sebenernya Saya Apa Kamu juga sebenernya Seneng gitu loh Sama dia Jadi dia merasa Bahwa saat ini pun Sebenernya kamu masih Ada rasa Masih ada rasa Suka sama dia Kayak gitu Ya Kenapa kalian berpisah Disini aku lihat Dia merasa bersalah Banget sama kamu Ya dia tau Bahwa dia yang salah Disini selalu menghadirkan Pihak ketiga Di antara kalian Tapi justru malah Dia tidak mengakui Dia tidak merasa Bersalah selama ini Ya justru malah Menyalahkan kamu Dia menuduh kamu Dia selingkuh Padahal Padahal dia yang selingkuh Tapi dia yang menuduh kamu Mungkin Menuduh kamu Ada yang lain Atau menuduh kamu Tidak perhatian sama dia Atau bagaimana Intinya Sebenernya dia tau Dia itu bersalah Tapi Dia selalu selama ini Memutar balikan fakta Gitu ya Menuduh kamu yang salah Dan apa yang Terbongkar Selama ini Apa yang terbongkar Dari yang selama ini Dia tutup-tutupi Dari kamu Atau dia rahasikan Dari kamu Sejujurnya Dia merasa Hancur sekarang Misalkan tentang Yang dulu Dia sembunyikan Kalau dia sebenarnya Selingkuh gitu kan Itu ketahuan Sama kamu Eh ya Dia merasa hancur Karena ternyata Ketahuannya itu Ya tidak cuma Sama kamu Mungkin juga Sama orang tuanya Orang tua kamu Atau teman-temannya Atau teman-teman kamu Sehingga Dia mendapat label Bahwa Ini orang gak baik Gitu Ini orang Toksik banget Kayak gitu ya Jadi pandangan Kamu Paling tidak Pandangan kamu Terhadap dia Sudah jelek Terus itu Hancurnya juga Adalah Dia kehilangan kamu Mungkin bahkan Kamu Sudah tidak Perdulillah Dengan dia Sudah tidak Menginginkan dia Lagi Atau bagaimana Gitu ya Intinya dia merasa Hancur saat ini Ketika Semuanya terkuak Semuanya terbongkar Untuk saat ini Ya Dia Dia Menginginkan kita Untuk sendiri-sendiri Aja dulu Dia belum bisa Untuk Ada di sisimu Karena bisa jadi Karena dia masih malu Merasa bersalah Akibat apa yang telah Terungkap selama ini Ya Yang selama ini Dia tutup-tutupi Dari kamu Dan itu terungkap Sehingga dia merasa Bersalah Bisa jadi Terus itu juga Mungkin masih ada masalah Yang perlu dia tangani Ya Sehingga Saat ini Dia Menghindari kamu Atau tidak Membiarkan kamu Untuk dekat dulu Dengan dia Terus Apa ya Bisa jadi juga Kamu lagi marah Sama dia Sehingga dia Tidak bisa untuk Dekat-dekat dulu Dengan kamu Karena mungkin Kamu lagi marah Lagi emosian Ya Lagi Ya banyak lah ya Yang dia rasakan Intinya saat ini Belum bisa untuk Dekat-dekat Dengan kamu dulu Terus itu Saat ini dia sedang menunggu Perubahan dari kamu Atau menunggu Sinyal dari kamu Lebih tepatnya ya Tentang Sikap kamu Yang saat ini Sudah berubah Gitu loh Ya Mungkin yang dulunya Kamu bucin Sekarang kok kamu Cuek sama dia Kok kamu kayak Tidak membutuhkan dia Kok kamu kayak Apa ya Udah move on Dari dia Sehingga saat ini Dia sedang menunggu Sifat kamu berubah Atau sedang menunggu Tanda-tanda bahwa Kamu masih mau Menerima dia lagi Kayak gitu Karena Perubahan yang dia Lihat sekarang adalah Ketika sekarang Kamu tidak bersama dia Kok kamu lebih bahagia Itu Ya jadi dia ragu Ketika dia mau datang Jangan-jangan Memang kamu sudah move on Sudah tidak mau lagi Bersama dia Atau bisa jadi Kamu sudah ada yang lain Seperti itu Ya Intinya Sifat kamu berubah Ketika kamu bersama dia Kamu Tidak bahagia Tapi ketika kamu Tidak bersama dia Kamu lebih bahagia Seperti itu Ya So You can closer than anyone Menurut dia Kamu adalah seseorang Yang paling tahu Tentang dia Yang paling dekat Dengan dia Yang paling mengerti dia Seperti itu Ya Sehingga Untuk saat ini Masih ada keyakinan Di hati Bahwa Dia masih memiliki Harapan Untuk bisa bersama Kamu kembali Ya Oke Memang dulu Si dia ini Sangat egois sekali Ya Dia ini suka sekali Tebar pesona Ya Di depan orang-orang baru Untuk mencari perhatian Gitu Kalau aku lihat Ya Dia sering Apa ya Kayak menceritakan Pencapaian-pencapaian dia Dia punya ini Dia punya ini Dia berhasil mendapatkan Ini Dia berhasil Mendapatkan Untuk mendapatkan Perhatian dari orang-orang Di luar sana Makanya Di sini Dia banyak pilihan Karena Dari dia suka Susumbar Dari dia suka Pamer Dari dia suka Tebar pesona Di luar sana Orang-orang itu Merasa tertarik Sama dia Karena dia punya ini Dia berhasil melakukan ini Dia melakukan ini Banyak hal Nah Pokoknya dia itu Mengeksplore diri dia Eh bukan mengeksplore Dia memamerkan diri dia Tentang apa yang selama ini Dia punya Gitu Sehingga orang-orang Di sekeliling dia Yang tahu dia Yang merasa tertarik Gitu loh Ya Kalau aku rasa Saat ini tuh Memang Sejujurnya dari Kedua belah pihak Baik kamu Ataupun dia sama-sama Masih memiliki Perasaan yang sama Ya Masih sama-sama Masih menginginkan Masih punya rasa cinta Masih ada rasa sayang Cuma situasinya sudah Sudah tidak seperti dahulu Kenapa seperti itu Ini karena masalah Kepercayaan ya Dalam hubungan ini Ya itu tadi Dia suka tebar Pesona Terus itu dia Selalu menghadirkan Pihak ketiga Di antara kalian Dia ini ternyata Banyak sekali Pilihannya Gak cuma kamu Bisa ada Si A, Si, B, Si, C Kayak gitu ya Sehingga disini Kamu mungkin Sudah tidak percaya lagi Dengan dia Sudah Apa ya Tidak Tidak peduli lagi lah Dengan dia Gitu ya Karena Kamu udah terlanjur Sakit hati Terus itu juga Aku lihat mungkin Tujuan Pola pikir Sudut pandang Atau cita-cita Dalam hubungan ini Sebenarnya masih beda Antara kamu dengan dia Kamu pengennya komitmen Tapi dia pengennya Seneng-seneng Kayak gitu Pengen seneng-seneng dulu Belum mau ada komitmen Sehingga ini juga yang membuat Hubungan kalian Sekarang udah berbeda Ya Udah gak seromantis dulu Udah gak sedekat dulu Walaupun disini sebenarnya Gairah secara sensual Kalian itu masih sama Masih ada rasa Gitu ya Masih Sama-sama Masih memiliki Ke seseorang yang masih sama Gitu Cuman Karena Ada perbedaan Di antara kalian Beda tujuan Beda cita-cita Sudut pandang Atau apa Dan juga Adanya Hilang suatu Kepercayaan Dari seseorang Kepasangannya Kayak gitu Dan kalau aku lihat Disini juga Ada Page of sword Kamu tahu bahwa Dia ini manipulatif Ya Sangat pintar sekali Mempermainkan Pola pikir Seseorang Bahkan Ya Ini dia targetkan Ke kamu Sehingga kamu Merasa paranoid Harus Harus Mau Nggak Mau Melekat Sama dia Ya Dan Takut kehilangan Dia Jadi Taktik yang Dia lakukan Adalah Dia akan Menggunakan Cara Pura-pura Sojual Mahal Sama kamu Ya Tapi Sebelumnya Dia Tarik ulur dulu Sama kamu Agar kamu Bisa melekat Sama dia Kemudian Tiba-tiba Dia menghilang Tanpa kabar Tanpa Berita Atau dia menghilang Agar kamu panik Agar kamu panik Kecarian dia Dia kemana Dia kemana Apa salahku Menyalahkan diri sendiri Apa salahku Kalau aku salah Aku minta maaf Jadi kamu yang ngejar-ngejar dia Akhirnya Dia memang pintar sekali Memainkan Pikiran seseorang Cukup manipulatif Kalau aku lihat disini Dan Untuk saat ini Dimana kalian saat ini Berpisah Kalau aku lihat disini Yang dia lakukan Adalah mengevaluasi Setiap situasi Dengan hati-hati Sebelum mengambil langkah Apapun Ya Saat ini Dia tidak melakukan Apapun Dia hanya bisa Melakukan Pengevaluasian Dalam situasi Hubungan kalian Dan sangat berhati-hati Sebelum Mengambil suatu langkah Apapun Cara dia Menangani konflik Ini memang Mempengaruhi Hubungan kalian Ya Akhirnya Banyak sekali Kesalahpahaman Kamu ngerasa Kok kayak dianggurin Kok kayak diabaikan Kok gak ada Apa itu Pergerakan dari dia Kok aku dicuekin Aku salahnya Dimana Nah itu bentuk dari Page of sword tadi Ya Pintar sekali Memainkan Pemikiran Bisa juga Memungkin Memang kamu ini Orangnya peka Atau terlalu peka Ya Sehingga ya itu Kamu merasakan kayak Ada yang beda sedikit aja Kamu merasa kayak Aduh Jangan-jangan aku salah nih Jangan-jangan aku begini Aku begitu Seperti itu Sehingga disini Apa ya Ini mempengaruhi hubungan kalian Gitu ya Ada kesalahpahaman Kayak gini Miskomunikasi Sebenarnya Kalau udah Five of sword ini Itu menandakan Bahwa Ada Dari si dia ini Ya Dia ini tidak mengungkapkan Perasaan dia sebenarnya Sama kamu Ya Dia menekan semua emosi Dan frustasi Di dalam diri dia Karena Dia percaya Kalau misalkan Dia Dan kamu itu Harus melihat segala sesuatunya Dengan cara yang sama Dan Harus merasakan Hal-hal yang sama pula Tentang Hal-hal Eh Tentang Hal Tentang sesuatu lah ya Tentang sesuatu Yang ada di hubungan kalian Dan agar Hubungan kalian ini Bisa berjalan dengan lancar Seperti itu Tapi Justru malah Semua emosi Dan perasaan yang terpendam Ya Yang selama ini Dia lakukan itu Ya Yang dia pura-pura Apa Yang dia menutupi perasaannya itu Justru malah sekarang Itu Membuat dia merasa tidak sehat Gitu loh ya Ada Kesehatan mental Yang dia rasakan saat ini Ya Dia panik Dia cemas Dia takut Bahkan Disini aku lihat juga ya Ada situasi Yang pernah Kamu lakukan Atau mungkin dia yang lakukan Dalam upaya Untuk membuat pasangan Selalu tetap merasa bahagia Dan puas Dia kayak berkorban gitu loh Entah dia Atau kamu yang sering banyak berkorban Agar membuat pasangan ini Merasa Bahagia dan puas Ternyata itu merusak Gitu loh Kesehatan mental Dan kebahagiaan diri sendiri Gitu loh Ya Entah ini kamu Atau dia siapa yang sering banget Mengusahakan Apa itu Tindakan dia Agar membuat pasangannya Merasa bahagia Gitu Jadi kayak Berkorban gitu ya Berkorban Juga Untuk saat ini Aku lihat dia memang Sedang menghindari Konflik dan argumen Dan Melarikan diri Dari konfrontasi Yang mungkin Pada akhirnya Akan menyebabkan Perselisihan Dalam Komunikasi kalian Kayak gitu ya Jadi bisa jadi Karena gini Kamu itu Sekarang udah berperspektif Bahwa nih orang itu Tukang selingkuh Suka banget selingkuh Sehingga Perspektif kamu itu Belum bisa Dia ubah Karena dia Tidak tahu Harus berbuat apa Saat ini kan Jadi Mau gak mau Dia harus Menghindari Kamu dulu Agar perspektif itu Tidak terus berkembang Tapi sejujurnya Semakin dia Tidak memberikan Kejelasan Semakin berkembang Perspektif kamu ya Semakin kuat Bahwa dia Sekarang lagi ada Yang lain Kayak gitu Kalau aku lihat Memang Setiap orang itu Dalam menjalin hubungan Memang butuh Memiliki kebutuhan Atau persyaratan khusus Untuk memiliki Suatu Untuk memiliki Suatu hubungan Kayak gitu ya Misalkan Komunikasi yang sering Atau kejujuran Tapi kalau aku lihat Malah disini Dia sebaliknya Dia jarang ada komunikasi Terus itu Gak peduli Jarang banget ada Apa Apa Diskusi Topik-topik Untuk pembicaraan Dengan kalian Jauh Gimana mau berdiskusi Komunikasi aja Jarang banget Disini aku lihat Nah Setelah Kalau aku lihat ya Setelah dia nanti Merasa percaya diri Setelah dia Menyelesaikan Pergumulan Di hati dia Dan di pikiran dia Tentang rasa bersalahnya itu Ya Bisa dibilang Kayak udah sadar Terus itu udah bisa Tenang Udah bisa Cari solusi Dan udah bisa Percaya diri Ya Untuk bisa menghadapi kamu Maka aku lihat disini Dia akan datang lagi Bahkan untuk Memperbaiki hubungan Dengan kamu Juga Bahkan Aku lihat disini Kayak ada sesuatu Yang ingin dia Tawarkan ke kamu Tentang Bisa jadi Komitmen Bisa jadi Langkah Selanjutnya Dari hubungan kalian Seperti itu Ya Jadi kalau aku rasa Orang ini akan datang lagi Untuk menawarkan Komitmen Atau langkah selanjutnya Dalam Hubungan kalian Dalam menjalani hubungan kalian Seperti itu Kalau untuk Sekarang ya Kalau untuk sekarang Kalau misalkan Kalian disini Belum menikah Berarti Berarti si dia ini Mungkin sedang Memikirkan kembali Hubungan kalian Yang sebelumnya itu Apa yang pernah terjadi Sedang mengevaluasi lah ya Intinya saat itu benar-benar lagi mengevaluasi Apa yang telah terjadi Dan saat ini tuh Sedang mencoba untuk memiliki Gagasan yang lebih jelas Tentang apa Yang dia inginkan Dari kamu Di masa depan Seperti itu Jadi sebenarnya Dia tuh maunya apa Nah itu sedang dia pikirkan Saat ini Ya maunya di gimana Ini hubungan Di akhirikah Atau dilanjutin kah Nah kalau mau dilanjutin Mau ke arah mana Nah seperti itu ya Jadi saat ini Lagi prepare Ya untuk Union lagi dengan kamu Nih Ya ada ascending Kemudian disini ada Seven of Pentacles Jadi Untuk saat ini Dia sedang fokus Untuk Mencari solusi Dan mengevaluasi Segalanya Seperti itu Oke Aku rasa cukup Kalau misalkan Kamu masih mau Dengan dia Ya silahkan ditunggu Tapi ini kayaknya Butuh waktu Ya Kalau misalkan Kamu sudah tidak mau lagi Dengan dia Ya sudah Gak apa-apa Gitu ya Yang penting disini Kamu bahagiakan dirimu Ya Jangan menyimpan dendam Lagi dengan dia Jangan sakiti dirimu lagi Ya menyimpan dendam Itu justru malah Menyakiti dirimu So Ikuti aja alurnya Ya Tuh mudah-mudahan Ini resonate ya Pembacaannya Oh oh Dan untuk zodiacnya Disini ada Leo, Aries, Sagittarius Aquarius, Libra Dan Gemini Capricorn, Taurus Dan Virgo Energi paling kuat Disini ada Gemini Tapi tidak menutup Kemungkinan Kedua belas zodiac Bisa kok resonate Dalam pembacaan ini Asalkan ceritanya Sama dengan Keadaan kalian Maka ini Pembacaan memang Untuk kalian Dan so Berbijak saja ya Dalam menanggapi Pembacaan tarotku Ini alfabetnya Alfabetnya bisa jadi Nama kamu Nama dia Inisial nama Nama panggilan Atau huruf-huruf ini Bisa mengingatkan Tentang kalian berdua Oke Berbijaklah dalam menanggapi Pembacaan tarotku Aku akhiri Salam sehat Untuk kalian semua Dan bye-bye Terima kasih telah menanggapi